Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar hari ini nah jadi hari ini adalah jadwalnya aku untuk belanja kali ini belanjanya aku di tempat yang berbeda sebenarnya aku udah pernah sih belanja di superindo cuman tempat di superindo yang ini aku belum pernah jadi aku mau cobain belanja disini soalnya superindonya tuh lebih luas gitu lebih besar jadi aku kayak penasaran di dalamnya lengkap apa enggak nah ini dia aku udah masuk di dalam udah disubuhin sama kurma dan sirup-sirup untuk buka puasa nanti di bulan puasa udah kerasa banget ya hawa-hawa mau puasanya oke disini aku juga belanjanya gak terlalu banyak berdua ditemenin sama suami rimba dititip dininnya karena kalau aku pergi sendiri kan gak mungkin ya jadi aku ditemenin sama suami ini pun malem-malem nungguin selesai suami ini kerja nah yang pertama ini kebagian lorong yang segar-segar dulu nih kayak sayuran-sayuran sayur-sayuran juga lumayan lengkap disini dari sayuran organik sama sayur-sayuran yang biasa itu ada semua kebetulan banget aku lagi pengen makan brokoli nah ini aku lagi nyari-nyari brokoli aku mau beli satu nah ini aku ambil satu brokolinya ternyata belanja bulanan di tempat yang beda tuh memang agak pertama agak bingung juga ya lokasi-lokasi letak-letaknya dimana yang biasa kita belikan kalau misal di sualayan yang udah sering kita datengin kita tau ya letak-letak taruh apa namanya barang-barangnya ada dimana di lorong mana gitu jadi udah hafal kalau disini tuh agak masih bingung nah ini dia ada paketan sayur untuk sabu-sabu ternyata disini harganya lumayan ya 29 ribuan cuma udah lengkap isinya ini kayaknya sayur-sayuran organik gitu terus aku juga lihat ada yang sayur asem harganya 17 ribu wow nah ini aku mau ambil baby bokcoy 1 untuk sekalian nanti bikin campuran sama siuk brokoli terus aku mau ambil tofu juga 2 mungkin belanja nanti di bulan depan juga aku bakal di tempat yang beda karena aku mau coba digrosir nanti bulan depan udah rencana sama suami pengen nyobain disitu tadinya tuh mau malam ini cuman gak keburu karena udah keburu tutup nah di grosir yang tadinya mau aku datangin itu tutupnya jam 7 jadinya yaudah deh gak apa-apa gak keburu kita ke superindo sini aja untuk harganya semua superindo hampir sama aja ya harganya tuh gak ada yang beda terus promo-promonya juga sama jadi tidak begitu mengagetkan banget kalau kita belanja di tempat yang baru nah disini juga ada daging-daging seger-seger banget semua dagingnya disini tuh lengkap ada sop iga juga ada sop buat buntut kok sop iga ya pasti ada tulang iga ada buntut disini tuh lengkap untuk frozen-frozen foodnya juga sama disini lengkap cuman aku gak beli frozen food aku ada tukang langganan sekarang frozen food tinggal wasap aja dan harganya lebih worth it bukan lebih masuk ke kantong aku gitu ya ini karena di bagian sayuran disini sayuran frozen food terus sama kayak daging-dagingan ikan-ikanan tuh luas banget jadinya aku motor-motornya agak lumayan lama sambil liat-liat padahal gak ada yang dibeli banget sih cuma sambil liat-liat aja karena di bagian sini tuh seger gitu ya ngeliatnya tuh mata tuh kayak yang dimanjakan sama warna-warna-warni terus ini aku liat ada sayur bentukannya kayak gini nih apa ya nama sayurnya gitu ada lidah buaya juga super gede tapi di tempat aku lidah buaya banyak tinggal comot oke langsung ketemu sama beras-berasan nih aku lagi liat aku lagi nyari beras sania sama pawon madu gitu tapi kok gak nemu-nemu nih aku sambil nyari-nyari sambil hati-hatiin harganya juga akhirnya pas suami aku lagi muter ketemu deh sama si berasnya aku kalau masalah beras gak nentu ya kadang berasnya yang apa aja sih yang penting tuh berasnya gak kering kalau misalnya dimasakkan suka ada tuh beras yang udah mau banyak air atau gak sedikit tuh tetep kering gitu berasnya nah ini aku belinya ngambil yang koala madu aja satu tadinya aku mau ambil dua sekaligus biar gak usah pusing nantinya tapi kata suami ambil satu-dua aja oke lanjut sekarang udah di bagian per bumbu-bumbuan dapur disini pun aku belanjanya gak lama bener-bener set-set terus bener-bener pilih yang bener aku butuhin aja yang habis di rumah nah ini aku mau beli minyak yang 2 liter sebenernya kalau untuk minyak aku di rumah selalu ada stok 2 liter tetapi setiap bulannya aku selalu beli lagi 2 liter untuk jaga-jaga ya jadi tetep ada punya stok gitu gak habis-habis banget di rumah tuh sama begitu pun beras juga tapi beras tuh paling gak banyak-banyak sih kalau stoknya dan lanjut disini ada di bagian apa nih ya pokoknya disini tuh ternyata memang luas banget tempatnya cuman trucknya tuh banyak yang kosong gitu mungkin karena akhir bulan kali ya terus banyak yang belanja bulanan juga nah ini aku mau ambil spaghetti aku sengaja ngambil yang paling belakang karena waktu itu aku pernah beli di paling depan ternyata aku gak liat expirednya dan tada expirednya tuh dikit lagi jadi yaudah lah aku coba ambil paling belakang lalu aku liat expirednya masih aman untuk pumbu spaghetti-nya aku beli yang lafonte ini yang bolognese daging ambil paling belakang juga sambil diliat expirednya kapok banget kemarin beli beberapa makanan ternyata expirednya tuh deket-deketan gitu loh sama waktunya ya biarpun sebenarnya makanan apa namanya bahan makanan yang udah dipajang ini di vivo gitu ya jadi yang expirednya mau cepet habis ada di depan ya masih lama di belakang cuman kan aku butuhnya takutnya makannya masih lama gitu loh jadi aku cari ekspertnya masih lama terus ini aku beli garam kalau untuk masalah garam aku bingung deh garam yang bagus tuh yang apa yang mana gitu jadi aku ngambil asap pilih aja untuk garamnya dan garam ini pun habisnya lama ya bisa sampai sebulan dua bulanan atau tiga bulan mungkin gitu karena garam tuh banyak banget isinya menurut aku dan aku jarang banget pake garam yang banyak-banyak terus aku ngambil mecin juga satu nah ini pas banget suami aku lagi kepengen mie ricis dan disini nemu ada mie ricis yang mie goreng keju pedas tapi yang warna kuningnya tuh apa ya itu gak ada cuman ada yang ini aja ini harinya tiga ribuan jadi suamiku mau coba aku juga mau jadi beli satu-satu oke selanjutnya ini adalah asupan suami aku kopi kapal api disini cuman ada satu doang biasanya suami aku tuh beli dua tapi cuma ada satu jadi yaudah deh terus ini suami aku minta diambil kopi good day ini dia juga suka dicampur sama susu dan es batu katanya enak banget seger terus ini di bagian susu-susu ini suami aku lagi pengen banget beli susu dan kau karena dia kalau pagi-pagi katanya kalau menambah susu dan kau tuh enak dibandingin harus susu kental manis ya kalau susu kental manis tuh kayak gula kali ya lebihnya kalau ini kan lebih agak ke susu lah ya jadi suami aku minta beli yang satu kilo yang ini oke lah kita ambil satu ini jalan salvok ya kayaknya baju aku tuh agak pusut gitu karena tadi aku ngambilnya buru-buru dan perginya buru-buru biar satet-satet gitu soalnya kan aku ninggalin rimba ya biarpun udah ditinggalin susu terus sama ninnya tapi kayaknya gak tenang aja gitu mungkin kalau bulan depan udah bisa bawa rimba di bulan-bulanan jadi lebih seru lagi terus tadi suami aku ngambil energi energian kacang hijau hari ini juga di superhinder lagi rame banget mungkin orang-orang pada balut gajian dan semuanya kebanyakan pada bulan-bulanan trolinya pada penuh-penuh luar biasa ada yang dua troli ada yang tiga troli gitu jadi lumayan antri untuk bayarnya nah ini aku ambil pepsoden 1 terus aku juga mengambil pembalut di bagian cemilan-cemilan disini aku mau ngambil cemilan abadi 1 ini biasanya aku makan wover kaya itu diculupin ke air karena enak terus aku ngambil kebiasaan aku nih red cheese jangan sampai salah ya red yang cheese aku waktu itu pernah salah ambil yang original jadi gak aku makan terus aku ngambil sagu keju juga 1 pokoknya aku tuh sekarang tuh kalau diem aja tuh pengen ngemil gitu ya biar perutnya keisi jadi ada cemilan nah ini juga dicikik-cikian cuman untuk dicikik-cikian aku kurang ya jadi aku gak ngambil ini cuman diliat-liat aja barangkali yang mau tapi ternyata aku tidak tertarik dan suami aku juga sama dia kurang begitu mau terus aku ngambil pengharum untuk kamar mandi karbol apa kamper aduh aku suka lupa namanya aku ngambil satu terus ini juga suami aku ngambil hit isi ulangnya sebenarnya gak ada nyamuk sih cuman jaga-jaga aja gitu apalagi sekarang kan ada balik di rumah oke lanjut ini aku lagi cari sunlight aku mau cobain sunlight yang ini loh yang apa yang strawberry kan kemarin teman-teman ada yang nyarin aku coba pakai sunlight yang strawberry itu wanginya enak banget nah kebetulan disini ada jadi aku mau coba aku ambil satu deh oke ini balik lagi ke depan ke tempat yang tadi sayur-sayuran dan ikan-ikanan suami aku katanya pengen kesini lagi mau cari durian terus ini aku juga sambil ngeliatin ikan-ikan seger-seger ya ada udang juga ada remis macam-macam ada cumi juga disini cuman aku belum pernah sih beli-beli yang kayak gini di superindo paling aku belinya di ibu warung nitip kayak gitu ya nanti dibawain gimana nih teman-teman sama bunda-bunda apa sudah waktunya untuk bulan-jabulanan atau nanti pas awal bulan kan ada juga yang di akhir bulan ada yang di awal bulan gitu ya kalau aku gak tentu sih kadang aku di akhir bulan kadang juga di awal bulan ini ikan apa ya aku panjang-panjang kayak gitu kayak ikan itu loh apa yang di laut itu aduh aku lupa deh namanya nah ini ada buah-buah juga disini terus ada umbil-ubian nah ini aku lagi nanya aku mau beli durian kupas karena tadi di depan tuh aku liat ada durian aku nanya sama mas-masnya aku mau beli durian kupas yang durian montong gitu ternyata habis tinggal ada satu doang bener-bener satu satu biji doang nah satu kayak gini doang tinggal segini ya sayang banget kan kalau bisa tuh kayaknya cuman nyangkut di gigi doang gitu yaudah lah akhirnya gak jadi aku gak jadi beli cuman aku liat buah ini ada jeruk santang ini jeruk santang kan ya yang kecil-jil-jil kayak gini akhirnya disini kita cuman muter-muter aja deh karena duriannya gak ada paling muter-muter disini aja terus sampai liat frozen food mastiin mau ada yang dibeli apa enggak udah gitu udah deh selesai kita lanjut pulang aja gak lama kan cuman sebentar aja bener-bener set-set-set-set banget belanjanya gak mau terlalu lama terus karena antrianya juga takutnya makin panjang soalnya banyak banget yang belanja disini ini kita udah jalan mau ke kasir Alhamdulillah dapet antrian yang gak begitu kepanjangan tapi di depan tuh trolinya pada penuh-penuh oke lah gak apa-apa kita tunggu dulu aja sebentar nah udah selesai ini di scan semua sama simbanya lagi transaksi dulu udah gitu aku langsung lanjut buru-buru pulang gak kemana-mana lagi bisa dilihat sendiri ya itu lagi rame banget disini yang buka kasir tuh cuman sekitar 4 aja pengujungnya lagi rame-ramenya ini udah selesai waktunya kita keluar tadinya aku di luar tuh pengen jajan soalnya di luar tuh ada kayak Papa Buns terus ada Starbucks juga ada yang jual PMP dimsa macem-macem tapi ternyata pas ditengok udah pada tutup oke deh segitu aja belanja aku hari ini untuk stok di bulan ini dan di bulan depan sampai ketemu di video belanja selanjutnya semoga teman-teman gak bosan sama video aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye 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 bye